Hai live akad Nika Nasar sungkar dan selfie yama malam ini selamat menikmati Beredar kabar bahwa Nasar sungkar alias King Nasar akan melakukan akad Nika secara live dengan selfie yama informasi ini diunggah oleh akun YouTube kapan lagi yang telah diikuti 2,39 ribu orang malam ini live akad Nika Nasar sungkar dengan selfie yama semua artis hadir begitu bunyi judul dalam video seperti yang dikutip suara bestie lantas apakah benar Nasar sungkar dan selfie yama melakukan akad nikah secara live setelah ditelusuri lebih lanjut rupanya kabar tersebut tidak bisa dibuktikan kebenarannya pasalnya dari laman Instagram King Nasar tidak ditemukan rumor tersebut dalam sosial media keduanya juga tidak terdapat satupun postingan pernikan King Nasar dan selfie yama justru postingan King Nasar di Instagram dipenuhi dengan keadaan dirinya yang sedang dirawat di rumah sakit selain itu foto thumbnail yang digunakan dalam video juga terbukti foto yang direkayasa wajah Nasar dan selfie terlihat ditempelkan di tubuh orang lain yang menggunakan kebaya berwarna putih dari hasil penelusuran dengan suara bestie di atas bisa dipastikan segala bentuk konten dan rumor soal live akad nikah Nasar sungkar dan selfie yama tidaklah benar karena tak ada bukti yang valid Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Isak Tangis Rekan Artis Becah Bedangdut Nasar dikabarkan meninggal dunia hingga membuat Isak Tangis Rekan Artis Becah Kabar tersebut diunggah oleh kanal Youtube Portal Jurnalis Video tersebut memiliki judul Innalilahi Isak Tangis Rekan Artis Becah iringi kepergian King Nasar Dan video tersebut pun memiliki keterangan Detik-detik kepergian King Nasar bikin merinding Tangis istris keluarga makin tak terbendung Dalam video terlihat sosok pria yang tengah berbaring di lanjang rumah sakit Dengan kepalanya ditutup oleh perban yang diduga King Nasar Tak hanya itu tampak foto sosok pria mirip King Nasar Tengah sakaratul maut dan sedang ditolong oleh seorang wanita ahli supranatural Hingga kini video itu telah ditonton sebanyak lebih dari 4.400 penayangan Dan lu benarkah King Nasar dalam keadaan kritis hingga akhirnya meninggal dunia? Setelah menonton video yang berturasi 3 menit 20 detik itu Tidak ditemukan bukti valid atau pernyataan resmi bahwa King Nasar kritis hingga meninggal dunia Nerator dalam video hanya memberikan informasi tentang King Nasar yang dilarikan ke rumah sakit karena kelelahan Tidak ditemukan pula bukti terkait kabar dalam judul video tersebut Diketahui hingga kini King Nasar masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit Jadi kesimpulannya dengan demikian klaim yang menyebut King Nasar kritis hingga meninggal dunia termasuk berita palsu Atau hoax Pengunggah hanya menggiring opini dengan menedit foto dalam thumbnail Berita meninggalnya King Nasar berupakan konten dimanipulasi Terima kasih telah menonton! Nasar baru-baru ini dikebarkan meninggal dunia Nama Nasar sempat mencari perbincangan hangat di dunia mayat Tentang suami Musdalisa ini bahkan menjadi trending di situs pencarian Google Kedendut Nasar belum lama ini dilarikan ke rumah sakit pandisi Nasar yang tampak semakin kurus pun membuat fans merasa khawatir Tidak hanya itu Nasar baru-baru ini juga dikabarkan meninggal dunia Nama Nasar sempat mencari perbincangan hangat di dunia mayat Bantan suami Musdalisa ini bahkan menjadi trending di situs pencarian Google Seolah tak ingin membuat fans khawatir, Nasar akhirnya mengungkap kondisinya Lewat beberapa unggah di Instagram miliknya, sungka bahwa hingga kini ia masih menjalani perawatan Di salah satu video unggahnya, Nasar terlihat sayu saat disinggung oleh Ruben Onsu dan Anwar Sarijaya Ia pun mendengarkan seksama nasihat dari Ruben Padatnya jadwal syuting memang membuat kondisi Nasar mendadak drop Hingga akhirnya ia terpaksa harus mendapatkan perawatan intensif Sejumlah rekan artis pun terlihat mulai datang menjemuk pelantun seperti mati lemku itu Sebut saja Inul Daratista Dewi Persikrian Ibram hingga Karen Delano Sebagai mantan istri, Musdalifah juga ikut datang menjemuk Ditemani suami, ia mengajak serta putra Nasar Falhan Absor Cipat sembuh ya dan harus semangat demi anak dua Insya Allah anak dua selalu mendoakan papahnya Tulis Musdalifah dalam unggahan miliknya Cipat beraktifitas lagi, aku sayang dan cinta papa dari anak dua Melihat kondisi Nasar, netizen pun ramai mendoakan kesembuhan Nasar Sebagian fans lainnya terus memberikan dukungan dan semangat Mereka mengakung kemas dengan kabar huaks Nasar meninggal Semoga ke Nasar segera sembuh dan sehat kembali komentar netizen Oba Nasar Kiowo semangat ya, balas aku netizen lain Cepat sehat King, at King Nasar 88, cepat menghibur lagi Berasa ada yang kurang gitu, TPA tanpa Oba Nasar Saud aku netizen Alhamdulillah sehat-sehat aja ya Allah Serem banget diberita ada bilang King Nasar meninggal dunia Astagfirullah yang buat berita, timpal aku netizen Buat Bukap aku netizen Beneran, syok semua dirumah, cepat sehat ya orang baik Astagfirullah yang buat 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 Terima kasih telah menonton